wajah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan mas damon washington kali ini mas damon washington bersama r215 v3 disini dia variasi mau review review singkat dan jelas intinya ya disini gimana pembahasannya apa saja variasinya seperti apa suaranya austin racing dan disini ada brembo dibawah ada variasi kali apa itu kali per ya banyak sekali ada underbond dan juga ini sebelum di variasi full variasi ini saya mau review singkatnya atau review jelasnya dan juga kalau mode ini disebelah sini ini adalah variasi yang akan dipasang ya jadi seperti ini banyak sekali bro ini ini rencana mau di double disc bro jadi sebelum double disc saya ingin mau review yang ininya dulu yang keadaan seperti ini dulu yuk kita bahas dari mana dulu saya sih mengincar dari sepion sepion ini cukup antik dan elegan ya kecil tapi dia tipe spot ya merknya ini adalah MSX racing ya kalau harganya berapa ini mas hafit harganya mas hafit sepion sepion harganya berapa 300 ribu bro anjay waduh kena pidana ntar aku bilang bilang aja terus habis ini saya mau beralih dengan visor visor ini punya apa mas hafit R15 V3 juga R15 V3 atau FV3 ya ini sekitar 400 ribu visornya aja disini full sticker biar elegan dan juga sticker gratis cari sponsor ini sticker nya sponsor bro jadi lumayan lah tapi kalau sultanya kayak gini itu hal biasa hal biasa disini dia pakai proji ini proji seperti apa mas hafit atau variasi berapa harganya bisa dikasih tau projen gen 2 harganya 2,3 harganya 2,3 udah yang lain cukup dengarkan dan disimak saja ya saya cukup mendengarkan ini dan disini kasih minimalis biar lebih ganteng atau kita mau hidupkan nah disini saya hidupkan nah ini jadi seperti ini dia angel nya cukup bagus ya lampu angel nya variasi tapi harganya juga main-main bro ngajak berantem udah itu sekarang kita beralih ke kini dulu ya apa sih namanya ini mas hafit setang ini loh hand grip hand grip rgb bro rgb 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 gak mahal kok mungkin hanya beberapa ratus gitu nah disini variasi ke merknya udah kayak gak hilang ini mas mas gak gak merek gak ada merek hilang udah kemakan usia udah beberapa tahun dipakai kan 3 tahun 3 tahun dipakai wajar lah kalau seperti ini aku gak mau mas frame punya dulu ini belakangan aja sini ini adalah ram slider ram slider biasanya kalau anak-anak touring itu biasanya bilang crash bar atau pelindung tangki pelindung bodi lah intinya ya seperti itu cuma kalau harganya berapa mas hafit sekitar ya hampir 300 lah murah ini hampir 300 murah katanya bro ini paling murah katanya bro harga segitu bro terus disini ada pelindung kaliper merknya agras agras ya agras merknya agras cuma ini udah 3 tahunan tapi ini lumayan nawet 3 tahun warnanya masih kuning gitu dia kalau Fitri udah monosof disini pakai variasi ini sticker menurutku sticker 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 nih sticker biar lebih elegan dan menawan bro kalau polosan resmi mulus disini ada jalur bro disini jalur merek gak tahu dah gue mereknya apa intinya ini jalur biasanya dia pakai berlin kalau harga berlin berapa 125 berlin 45.000 berlin 45.000 kita beralih ke belakang disini ada kenalpot austin racing kalau suaranya lumayan ya ntar lagi kita coba jangan dihidupin dulu mau bahas underbone ini underbone ini lumayan bro sumpah lumayan ini harganya reddit berapa harganya 600 600 kanan kiri saya percaya itu karena reddit bos disini ada variasi ini udah hilang jalunya udah hilang kemakan crash kemakan aspal untungnya orangnya gak apa-apa mungkin motornya aja yang lecet tapi gak terlalu banyak disini tinggal rumahnya aja ini hilang terus disini reddit juga sticker ball rider oke sticker cukup bagus bro disini variasi ini mau dicopot pengen tau kayak gimana variasanya nih yang akan dipasang semuanya nih nah untuk selanjutnya kita bahas brembunya bro ini brembu racing ore ya terus di penyak kw2 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 ke berapa mas kw2 harganya lumayan ini kw2 kw2 ke ini harganya 13 kw mas kw2 1.300.000 kw mas sepasang sepasang iya sepasang ini juga tapi kalau ini bener kw ya tapi aku kira kayak asli loh coba enteng banget masalahnya ini kopling enteng banget terus habis itu dia kalau yang ini makan banget dikit sekali dia udah main ini dibilang kw kayak gini terus yang harganya 400.000 300.000 itu kw keberapa kalau ini kw kedua terus habis itu ini kalau tampilan ini hampir mungkin sama masih ori standar si tampilan masih standar disini ini bi rcb ini pasti ya rcb cuma yang disini jangan dilihat jangan dilihat ini bahaya tapi ntar ini juga kok patah nih bro patah patah gara-gara crash juga gara-gara crash juga kita coba lihat suaranya Austin Racing ini kayak gimana ya yuk suaranya lumayan bro teleknya udah diganti coy mantep ya dia hati 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 kankah juk hai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton